Halo semua, selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukanlah jurnalisme data, Persami bukan pula jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan edisi kali ini saya akan cerita soal pengalaman seseorang yang dialami sekitar 25 tahun yang lalu. Sebuah cerita tragis yang menimpa tetangga, sekaligus teror bagi dirinya dan lingkungan tempat tinggalnya. Cerita tentang kematian seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun yang dibunuh. Tidak cuma dibunuh, bucah itu juga mengalami pelecehan seksual dan mayatnya dimutilasi. Dan ternyata, pembunuhan itu adalah bagian dari rentetan kasus pembunuhan di Jakarta dengan pelaku yang sama. Waktu itu tahun 1996. Aku lupa tepatnya yang jelas tahun 1996. Oh iya, nama ku Jamal. Konon ayahku ngasih nama ini karena ngefans banget sama Jamal Mirdet. Kalian tau gak Jamal Mirdet? Waktu itu kami sekeluarga tinggal di rumah kontrakan yang kecil, di pemukiman padat penduduk, umuh, dan sering banget banjir. Tapi ini bukan cerita soal aku maupun keluargaku. Ini cerita tentang tetanggaku. Sebut saja namanya Bu Siti. Dan anaknya yang sebut saja namanya Ade. Seorang bocah yang umurnya 3 tahun di atasku. Mereka cuma tinggal berdua. Gak tau ayahnya Ade kemana. Meninggal atau pergi aku juga gak begitu paham. Sehari-hari Bu Siti bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah kompleks deket rumahku. Seingatku Ade gak sekolah deh. Aku gak pernah liat dia pakai serangam sekolah. Pagi-pagi udah jualan koran di jalan. Pas siang, aku sering ngeliat dia nongrong bareng temen-temennya di terminal atau di pinggir ril kereta dekat stasiun. Kalo ingat zaman itu, aku ngerasa beruntung banget bisa sekolah. Malam itu Bu Siti datang ke rumah dengan wajah yang sangat khawatir. Dia minta tolong ayahku buat nemenin dia nyariin Ade di terminal. Sudah 2 hari Ade gak pulang. Kata Bu Siti gak biasanya dia kayak gini. Sebandel-bandelnya Ade, dia akan selalu pulang tiap hari. Bu Siti pun udah nyariin dia sesiang, tapi gak ketemu-ketemu. Bu Siti ditemenin ayah sama 2 orang ketanggaku yang aku lupa namanya, mulai nyisir terminal. Tiap gelandangan, anak jalanan di terminal ditanyain. Sampai ada 1 orang anak jalanan yang ngasih tau kalo Ade pergi sama seorang laki-laki. Katanya mau nganterin ke tempat bapak kandungnya si Ade. Dengar itu Bu Siti langsung lemes. Katanya gak mungkin ada bapaknya Ade disini. Malam itu juga mereka lapor ke polisi. Yang mengejutkan, pihak polisi bilang ada kemungkinan Ade diculik oleh seseorang yang sedang dicari-cari. Dan ketika ditanya apa mungkin Ade bisa selamat, polisi diam. Gak jawab apapun. Dan saat itu juga, Bu Siti menangis histeris. Hingga pada akhirnya dibawa pulang. Sekitar semingguan, Bu Siti di rumah. Kita menini ibuku, bergantian dengan ibu-ibu tetangga yang lain. Dia sering linglung. Kadang bingung sendiri mau masak makan malam buat Ade. Dan tangisnya kembali meledak setelah sadar kalo anaknya belum ketemu. Kejadian ini juga jadi sebuah teror bagi warga. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah oleh orang tuanya. Termasuk aku. Pulang sekolah, langsung pulang. Gak boleh main. Bahkan banyak juga yang tadinya ke sekolah sendiri, jadi diantar jemput oleh orang tuanya. Sampai pada akhirnya, Ade ditemukan. Dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kata polisi, Ade meninggal karena dicekik. Tapi gak cuma itu yang bikin mental Bu Siti terganggu. Menurut hasil otopsi, Sebelum tewas, ternyata Ade disudumi berkali-kali. Dan perutnya disilet. Disayat sampai ususnya keluar. Gak kebayang. Gak kebayang ngerinya waktu itu. Ade adalah korban kesekian dari seorang pembunuh berantai. Yang membuat Jakarta Seperti San Francisco di film Zodiac. Namanya Si Suwanto. Dan ia lebih dikenal dengan nama Robot Gedek. Robot Gedek. Robot Gedek. Julukan macam apa itu? Konon Si Suwanto dijuluki Gedek Karena kepalanya teleng. Alias suka menggeleng-geleng tanpa sebab. Kelakuan ini yang bikin dia kelihatan seperti robot. Dikit-dikit geleng-geleng kepala. Dan akhirnya ia dipanggil Robot Gedek. Bagi Robot Gedek, Membunuh itu menghasilkan sensasi yang luar biasa. Dia ketagihan. Apalagi membunuh orang yang tidak berdaya di hadapan dia. Oleh sebab itu, Para korbannya adalah anak-anak kecil. Lebih tepatnya, Anak-anak gelandangan. Platar belakang Robot Gedek sendiri Juga hidup di jalan. Dia miskin. Gak punya tempat tinggal. Hidupnya luntang-luntung. Jadi pengemis di Jakarta. Robot Gedek ini emang dari sananya punya darah sebagai pembunuh. Dia gak punya motif penghasai harta atau dendam atau popularitas. Murni karena ketagihan akan sensasi setelah merenggut nyawa orang. Ngeri kan? Petualangan Robot Gedek terjadi pada kurun waktu antara tahun 1994 sampai 1996. Kurbannya delapan orang bucah. Bucah-bucah ini gak hanya dijerat lehernya sampai kehabisan nafas. Tapi juga disudumi. Anusnya dimasuki benda-benda aneh. Ada juga yang perutnya disayat sampai ususnya kelihatan dari luar. Polisi pun sempat dibikin kewalahan menyelidiki kasus ini. Selama dua tahun penyelidikan, polisi selalu menemui jalan buntu. Hingga akhirnya setelah menggali keterangan dari saksi-saksi tambahan, polisi akhirnya berdari memastikan bahwa pelakunya adalah si Swanto. Alias Robot Gedek. Ia buron. Dicari hingga kampung halamanya di Batang, Jawa Tengah. Gak ketemu. Dicari lagi dan akhirnya, Robot Gedek ditangkap saat sedang mengemis di stasiun kereta api di Tegal. Tahun 1997, Robot Gedek dijatuhi hukuman mati. Ia dijebloskan ke LP Nusa Kambangan Jilacap. Sepuluh tahun di penjara dan belum sempat dieksekusi mati, Robot Gedek tewas akibat serangan jantung. Hingga kini orang-orang masih merinding saat mendengar kasusnya, atau bahkan sekedar namanya. Si Swanto alias Robot Gedek. Saya Riva, sampai jumpa di persami edisi selanjutnya. Sampai jumpa di persami. Sampai jumpa di persami. Sampai jumpa di persami. Sampai jumpa di persami.